Terima kasih. Apa yang Anda ketahui soal permainan yang melibatkan perangkat pertandingan di Liga 1? Pertandingan di Liga 1 itu sudah banyak diatur. Itu bukan rahasia umum melatih. Bahwa setiap pertandingan itu ada permainan. Setiap pertandingan? Iya, setiap pertandingan. Tapi tidak semuanya sih. Ada beberapa klub yang tidak bermain. Yang tidak bermain, maksudnya beberapa tidak bermain itu beberapa klub yang tidak bermain? Iya. Apa yang Anda ketahui misalnya? Seperti apa secara umum dulu? Kalau hampir semuanya secara umum berarti perangkat pertandingan ini akan mainnya seperti apa? Ya biasa. Perangkat pertandingan datang, dijanjikan kalau menang dapat sekian. Ya seperti itu. Ini perangkat pertandingannya kalau kita bicara misalnya spesifik wasit. Kan ada 42 wasit nih di Liga 1. Wasit tengah. Iya. Itu semuanya melakukan pengaturan? Semuanya. Semua wasit? Semuanya. Anda tahu pasti itu? Tahu pasti. Biasanya mereka bermainnya atau menerima ordernya dari siapa? Mereka kan semua dari penugasan dari komite wasit ya. Jadi kalau mau bermain ya klub-klub itu sudah tahu. Kalau main di sana, misalnya main di satu klub, nanti pihak klub menghubungi wasitnya. Kalau menang dapat sekian gitu. Jadi ini dari komite wasitnya? Iya. Komite wasit, Anda mau menyebutkan inisial? Siapa yang di komite wasit yang terlibat? JK. NK. NK. Kemudian? NK aja di komite wasit. Di komite wasit. Ada inisial lain atau nama lain? Ya mungkin Exko. Exko? Exko. Exko juga bisa langsung punya direct akses ke wasit atau harus lewat komite wasit kalau Exko? Exko itu ke komite wasit. Dia yang memerintahkan. Jadi Exko, komite wasit, baru kemudian komite wasit yang ke perangkat pertandingan. Saya mau minta spesifik pertandingan yang Anda tahu, yang melibatkan Exko. Pertandingan apa itu? NK1 itu pertandingan antara Arema dan Borneo. Oke. Itu di tahun yang lalu? Ya. Tahun 2018 ini? Arema versus Borneo? Ya. Oke, itu siapa Exko yang terlibat? Ya, IB. Exko inisial IB? Iya. Apa persisnya yang dia lakukan? Dia memerintahkan supaya pertandingan itu Arema menang. Yang diperintahkan siapa? Wasit. Wasit? Wasit. Wasit yang menangani pertandingan itu? Iya, semuanya. Imbalannya berapa? Ya, sekitar kalau di Arema itu sekitar 20 atau 25. Untuk wasit Liga 1? Iya. Hanya untuk wasitnya atau keseluruhan perangkat? Dibagi, dibagi. 20 juta dibagi? Iya, di pagi 20, di pagi. Oke. Pertandingan yang lain yang Anda tahu? Yang Anda tahu persis kronologisnya? Kronologisnya? Ada pertandingan yang spesifik Anda bisa ceritakan apa yang Anda tahu persis? Step by step-nya ketika seorang perangkat pertandingan didatangi dan diminta untuk memenangkan atau mengalahkan sebuah klub? Ya, itu terus pertandingan yang saya tahu itu Borneo bukan, Borneo lawan PSM Makassar. Borneo lawan PSM Makassar? Iya. Oke, apa yang Anda ketahui soal pertandingan itu? Ya, diharuskan supaya Borneo menang. Siapa yang mengharuskan ini? Ya, Esko. Esko yang telepon. Inisialnya? Inisialnya YN. Esko inisial YN menelpon ke? Ke salah satu komite wasit. Oke. Kemudian? Terus komite wasit itu telepon ke wasit. Oke. Dan apa perintahnya waktu itu? Perintah harus menang. Harus menang? Iya. Dan waktu itu skornya? Skornya waktu itu menang. Borneo menang. Imbalanya? Imbalanya waktu itu 70 juta. 70 juta? Untuk dibagi ke seluruh perangkat pertandingan. Waktu itu apa yang dilakukan si wasit untuk memastikan bahwa orderannya tercapai? Ya, segala cara lah. Yang penting, loponnya Borneo menang. Terima kasih.